Intro Pemisar Rati TV dan juga pendengar Inefem, terima kasih Anda masih bersama kami. Workshop kerajinan anyaman bambu di Desa Gerujukan, Kecamatan Petanahan juga mendorong perajin berkembang dengan membentuk kelopok. Workshop digelar untuk meningkatkan keterampilan perajin agar mereka mampu membuat aneka produk anyaman bambu yang memiliki nilai jual tinggi. Intro Sebagai rangkaian kegiatan, Workshop kerajinan anyaman bambu di Desa Gerujukan, Kecamatan Petanahan, Senin 9 November dilaksanakan penguatan kelembagaan bagi kelompok pengrajin bambu. Dalam kesempatan tersebut hadir menjadi narasumber kegiatan, Kepala Bidang Usaha Mikro dan Hubungan Industri Kamla Nugraheni. Kamla menyampaikan untuk berkembang, para pengrajin harus mempunyai wadah dan membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, kemudian menyusun program kerja untuk menentukan arah kelompok pengrajin bambu yang bisa menaungi semua pengrajin. Lebih lanjut dijelaskan, dalam memproduksi, diharapkan menjaga kualitas produk, sehingga karya tersebut akan diakui pasar dan mempunyai image yang baik. Sementara itu, Sekretaris Desa Gerujugan, Waris Rohmudi, menyampaikan, kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat marginal pengrajin anyaman bambu melalui program inovasi desa tahun 2020 di Desa Gerujugan harus bisa diimplementasikan oleh para peserta workshop. Dengan membentuk kelompok, harapannya bisa mengelola kelompok dengan manajemen yang benar. Untuk workshop hari keempat, kita mengagetakan kegiatan untuk penguatan kapasitas kelembagaannya. Mudah-mudahan nanti kelompok ataupun para pengrajin anyaman bambu yang ada di Desa Gerujugan lebih terorganisir dan otomatis bisa meningkatkan hasil produktivitasnya dan juga bisa membranding sesuai dengan harapan mereka. Acara dengan tema pemberdayaan marginal untuk melawan kemiskinan dilaksanakan di Balai Desa Gerujugan. Dalam penguatan kelembagaan ini, juga dibentuk kelompok pengrajin bambu serikan di Jaya yang menaungi semua kelompok, yaitu kelompok margin dan divabel di Desa Gerujugan. Dari Desa Gerujugan, Kecamatan Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.